Dua grup konglomerat besar di tanah air, grup Jarum dan Wings Group, menepis kabar hengkang dari proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Penjelasan dari grup Jarum dan grup Wings tersebut menegaskan bahwa semua konglomerat besar di tanah air masuk proyek IKN. Corporate Communication Manager Jarum Budi Darmawan menyatakan, pihaknya sejak awal memang tidak tergabung di konsorsium Nusantara yang membangun hotel. Namun Jarum terlibat di IKN untuk pengembangan Botanical Garden yang kelak menjadi pelengkap fasilitas kota di IKN. Jarum terlibat di IKN untuk membangun dan mengembangkan Botanical Garden semacam siasar. Tidak di konsorsium investasi. Sejak awal fokus di Botanical Garden, kata dia, Budi menampik isu grup Jarum Hengkang dari keterlibatan mereka di proyek IKN. Saat ini Botanical Garden memang belum dibangun dan masih tahap rancangan. Botanical Garden masih dalam rancangan. Ini melengkapi fasilitas kota, imbuh dia. Senada, Sheila Kansil, Head of Corporate Communication OCSR Wings Group mengatakan, Wings Group tetap ikut serta di dalam konsorsium Nusantara IKN yang bersifat non-komersial. Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden, kata Sheila. Sebagai gambaran, rencana pembangunan hotel itu dibiayai oleh investasi konsorsium yang diinisiasi Agung Sedayu Group, ASG, dengan nilai proyek mencapai 20 triliun rupiah. Adapun konsorsium ini terdiri dari sejumlah grup konglomerat besar dalam negeri. Hotel Nusantara akan dibangun seluas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan 43,10 meter. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!